Mas Boyamin, ini kan tidak hanya Jaksa Pinangka yang bebas bersyarat ya, ada kemudian 23 napi korupsi yang bebasnya bareng. Ada nama-nama terkenal lain juga di situ. Ada Ratu Atun Chosia, lalu ada Surya Dharma Ali, ada Zumi Zola. Kenapa kemudian 23 napi ini bisa bebas bareng, Mas Boyamin? Ya, karena memang apapun menjadi fenomena setelah diberlakukannya atau disahkannya Undang-Undang nomor 21 atau tahun 2022 itu tentang pemasarakatan, di mana kemudian hak napi itu termasuk mendapatkan bebas bersyarat ataupun remisi atau pengurangan-pengurangan yang lainnya dan itu berlaku bagi semuanya. Kalau dulu kan dibatasi oleh beberapa peraturan termasuk teroris, narkoba, dan korupsi itu diatur khusus bahwa mereka tidak mudah untuk mendapatkan remisi, bahkan tidak mendapatkan remisi maupun bebas bersyarat maupun pengurangan-pengurangan yang lainnya. Tapi ketika diundangkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2022 ini maka itu juga berlaku bagi korupsi, narkoba, dan teroris. Tapi ini menjadi tidak fair karena apa? Di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak dikhususkan. Mestinya ini dicabut hak-haknya untuk mendapatkan keringanan. Nah, jadi ini kalau waktunya bersamaan memang dulu rata-rata kalau dari sisi minimalis aturan Undang-Undang memang ini sekitar 20-an orang bahkan itu memang berhak untuk mendapatkan bebas bersyarat. Dan itu saya tetap menghormati proses itu karena sudah sesuai ketentuan. Tapi ini mestinya ke depannya nanti hukuman tinggi atau berat untuk terdapat korupsi yang dinyatakan bersalah harus kita gaungkan. Kedua juga, Jaksa Penuntut Umum baik Kejaksaan Agung maupun KPK harus menuntut untuk dicabut hak pengurangan. Baik remisi, bebas bersyarat, atau segala macamnya itu karena di negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu benar maduk dalam kasus dugaan investasi bodong itu sudah hukumannya tinggi 300 tahun lebih juga dicabut hak untuk mendapatkan pengurangan. Nah ini sebenarnya harus kita gaungkan lagi bahwa pesan pemberantasan korupsi itu harus memberikan efek jerat sehingga orang jadi kapok untuk melakukan korupsi maka harus diberi dua hal. Hukumannya tinggi, sekarang harusnya hukuman-hukuman itu 15 tahun lah minimal. Sampai 20 tahun semua hidup. Nah juga dicabut hak. Sementara selama ini hakim baru mencabut hak berpolitik. Nah ini kan ga begitu penting. Mas Goyamin, tapi perlu tidak kemudian kita membuat peraturan yang... Tidak akan memilih yang bersangkutan misalnya. Tapi itu juga lumayan lah artinya perlu ditingkatkan pencabutan hak itu termasuk hak-hak pengurangan dari sisi pelaksanaan hukumannya nanti. Jadi tidak mendapatkan remisi, bebas bersyarat, hasimilasi, dan segala pengurangan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!